Sementara itu dari Kota Bandung memisah upaya untuk membentuk Heart Humanity warga Kota Bandung terus dilakukan. Kali ini ratusan warga masyarakat Kelurahan Suka Maju kecamatan Cibenyingkidul Kota Bandung menjalani vaksinasi tahap pertama. Wakil Kota Bandung pun yakin jika kekebalan kelompok atau Heart Humanity akan segera terbentuk sehingga kehidupan masyarakat dapat segera normal. Berlokasi di SMPN 22 Kota Bandung, ratusan warga masyarakat Kelurahan Suka Maju kecamatan Cibenyingkidul Kota Bandung menjalani vaksinasi tahap pertama. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana meninjau langsung proses penyelenggaraan vaksinasi masal yang diikuti oleh kalangan pelajar SMP dan orang dewasa. Dalam pantawanya, proses pemberian vaksin terhadap ratusan warga berjalan lancar. Menurut Yana, saat ini presentase warga Kota Bandung yang sudah divaksin lebih dari 60 persen. Sehingga kekebalan komunal atau Heart Immunity di Kota Bandung dipastikan segera terbentuk. Pemkot Bandung menargetkan sekitar 70 persen warganya sudah tervaksin pada September 2021 mendatang. Saya hari ini melihat tiga tempat yang melakukan proses vaksinasi. Melihat antusiasme warga, pelaksanaan juga baik. Tentunya ini memberi keyakinan kepada pemerintah Kota Bandung untuk percepatan terbentuknya Heart Immunity di Kota Bandung. Jadi dari target untuk kita bisa mencapai Heart Immunity di Kota Bandung itu kita harus memberikan vaksin kepada 1.952.350.000. Saat ini dari 1.952.358 warga Kota Bandung sudah sekitar 1.430.000 atau 74 persen yang telah menjalani vaksin dosis pertama. Sedangkan orang yang sudah divaksin dosis kedua lebih dari 970.000 orang. Diharapkan warga masyarakat yang siap dan bisa divaksin untuk segera melakukan vaksinasi agar tubuh semakin kebal terhadap serangan virus COVID-19.